PEMBAKAR LAPAK PEDAGANG SAYUR Dan rumah warga, api juga merambat kebangunan gudang kosong. Warga yang panik berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Puluhan personil Gul Karmat berupaya melokalisir api agar tidak merambat kebangunan lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara penyebab kebakaran belum diketahui dan masih dalam penyelidikan polisi. Kebakaran juga terjadi di Jalan BI Panjaitan, Jati Negara, Jakarta Timur. Sebelum api membesar, pengemudi sempat membawa mobilnya keluar dari ruas jalan ke sebuah area parkiran gedung. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Namun di dalam mobil yang terdapat jirigen berisikan BBM jenis pertama membuat petugas kesulitan. Setelah hampir satu jam, petugas akhirnya berhasil memadamkan api. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu seputar informasi menarik agar bagi Anda lebih berisi tentunya. Bersama saya, Doni Permana, inilah Cakrawala selengkapnya. Video viral menunjukkan konfrontasi oknum polisi lalu lintas dengan pengendara mobil di Sombau, Pugowa, Sulawesi Selatan. Seorang polantas merebut setir, kemudian mendorong pengemudi sambil mengucap kata makian. Kontan saja, istri pengemudi mobil histeris ketakutan. Saat itu ia sedang hamil besar, dan kekerasan itu juga dilihat anaknya yang masih balita. Diketahui kemudian oknum polantas tersebut bernama Bripka Iwan yang sedang menjalankan operasi patuh Senin kemarin. Korban yang bernama Putra Trinanda kemudian mengungkap konfrontasi ia alami dalam perjalanan ke klinik memeriksakan kandungan istrinya. Saat polantas memasuki mobil, istrinya sedang menyusui. Pertanyaan biasa kita tidak pernah membilangkan ah, kamar k******, tak tolong. Saya syoklah pas, suami saya didorong. Itu polisinya di mobil untuk apa? Dia mau pindahkan sendiri. Tanpa izin tak? Tanpa izin itu. Dan saya sudah bilang hari awal ada anak dan istri itu. Pada saat itu istri tak lagi hamil. Anak kan masih sering pengen nanya. Kepala Kepolisian Resor Goa angkat bicara menangkapi video viral. Diakui, anggota Satuan Lalu Lintas Polres Goa, Bripka Iwan, bertindak berlebihan kepada pengemudi mobil. Kapolres Goa meminta maaf kepada pengemudi mobil dan masyarakat karena seharusnya tindakan polantas tersebut tidak dilakukan. Kapolres kemudian mengungkap permintaan maaf dan kesepakatan damai sudah berlangsung setelah kejadian. Saya langsung sampaikan, dan saya langsung sebagai Kepala Kepolisian Resor Goa menyampaikan bahwa tindakan anggota itu salah dan saya bersama Kepala Kepolisian Resor Goa menyampaikan permohonan maaf baik kepada korban, kepada keluarga korban, dan kepada masyarakat buah. dengan tindakan yang dilakukan oleh oknum anggota kami yang ada di belakang saya yang melakukan tindakan yang seharusnya tidak perlu dilakukan bahkan ada sedikit kata-kata senengah yang dikeluarkan. Kapolres Goa kemudian memberi sanksi untuk oknum polantas yang berperilaku kasar dan berlebihan terhadap pengemudi mobil tersebut. Pemirsa prosesi pemakaman jenazah wakil presiden ke-9 Republik Indonesia Hamzah Has berlangsung Rabu sore di Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hamzah Has tutup usia di usia 84 tahun pada Rabu pagi di kediaman pribadinya di Tegalan, Matraman, Jakarta Timur. Jenazah wakil presiden ke-9 Republik Indonesia Hamzah Has telah dimakamkan di Komplek Pemakaman Keluarga Yayasan Al-Ikhlas di Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu sore. Prosesi pemakaman dilangsungkan dengan upacara militer dan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Cahyanto. Prosesi pemakaman diadiri pula Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Kenangan saya cukup indah. Saya tahu, beliau memiliki passion, memiliki kepedulian dan berbuat banyak untuk memajukan pendidikan, kesehatan dan kegiatan sosial, termasuk dakwah islamiah. Kemudian, beliau juga peduli pada ekonomi, investasi, dan juga anggaran pendapatan dan belanja negara. Artinya, beliau memiliki talenta yang cukup banyak dan jasa beliau tercatat abadi dalam sejarah. Semoga ini ikut mengantarkan kepergian almarhum menghadap Allah SWT. Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Hamzah Has meninggal dunia di usia 84 tahun pada Rabu pagi 24 Juli 2024 di kediaman pribadinya di Tegalan, Matraman, Jakarta Timur. Pihak keluarga menyebut, Hamzah Has meninggal bukan karena sakit, namun lantaran faktor usia. Presiden Jokowi Dodo didampingi putra sulungnya, Gibran Raka Buming Raka, datang melayat ke rumah duka pada Rabu siang. Sebelum Presiden Jokowi, datang pula sejumlah tokoh, diantaranya Wakil Presiden ke-11 Budiono dan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala. Sejumlah pejabat dan kerabat pun turut hadir menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga almarhum. Seperti anggota Dewan Pertimbangan Presiden Jan Faridz, Sekjen P3 Arwani Tomafi hingga mantan Kepala BIN AM Hendro Priyono. Hamzah Has merupakan Wakil Presiden yang mendampingi Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri. Ia menjabat pada tahun 2001 hingga 2004. Pemirsa sebuah video intimidasi ormas viral di Kebumen, Jawa Tengah, diduga video tersebut buntut dari adanya pealaporan dugaan pungli di sekolah Kepores Kebumen. Sementara itu pihak kepolisian sudah memanggil semua pihak yang terlibat. Sebuah video yang menggambarkan adanya dugaan intimidasi dan arogansi yang dilakukan oleh Oknum Kades di Kebumen, Jawa Tengah, viral di media sosial. Di video berdurasi 5 menit 20 detik itu terlihat salah seorang Oknum Kades berseragam ormas terlihat tengah mencaci maki seorang pria. Diduga video tersebut buntut dari adanya laporan dugaan pungli di sekolah Kepores Kebumen. Kepolisian akan segera memanggil semua yang terlibat. Dugaan pungli di sekolah negeri di Kebumen, adanya dugaan pungli yang dilaporkan oleh LSM Kresna. Dan laporan tersebut sudah ditindaklanjuti dengan pemeriksaan saksi-saksi oleh unit tipikor Satres Rim Pores Kebumen. Oknum Kades berseragam ormas terlihat tengah mencaci maki seorang pria mengakui dirinya emosi. Apa agar saya mungkin emosi dan terpancinglah saya untuk mengatain dan sebagainya. Yang tidak layak yang seharinya saya seorang ke Pulau Desa mengutarakan itu seperti ini. Saya jadinya bakal penduduan konsumen. Saat ini laporan dugaan pungli di sekolah negeri sudah ditindaklanjuti dengan pemeriksaan saksi-saksi oleh unit tipikor Polres Kebumen. Pemirsa kita ke update kasus kematian Afif Maulana pelajar SMP usia 13 tahun di Sumatera Barat pada 9 Juni lalu. LBH Padang mendapatkan jejak digital dari akun media sosial Samapta Polda Sumbar yang mengunggah pembubaran rencana tawuran. Namun unggahan tersebut telah ditarik kembali atau di-take down. LBH Padang mengungkapkan sejumlah fakta perkembangan investigasi yang mereka lakukan untuk mengungkap kematian Afif Maulana yang diduga tewas dianiaya polisi. Mereka mendapatkan kesaksian dari orang-orang yang melihat proses pemandian jenazah dan sejumlah anak yang pada saat kejadian ditangkapi polisi. Selain itu, LBH Padang mendapatkan video yang sempat diunggah Samapta Polda Sumbar namun kemudian ditarik setelah jenazah Afif ditemukan. Mungkin saja ini nama atau nama samaran dan kemudian ada polisi yang juga merekam di jembatan itu. Dan dia melihat ada Afif Maulana dikelilingi tiga orang polisi dan mohon untuk diperiksa terlebih dahulu mengidentifikasi soal aseng dan satu orang polisi yang menggunakan video itu. Karena pasti mereka mengetahui siapa tiga orang di depannya itu. Karena temannya sendiri kan. Dan kemudian juga ada satu sasi anak yang menerangkan bahwa dia melihat AM juga di Polsek Kuranji. Kalau memang tidak mengatakan tidak ada Afif Maulana buka CCTV-nya. Buka salinan CCTV-nya. Kami tidak ingin perang-perang bacana di sini ya. Karena juga kami merasa harusnya polisi itu dengan LBH itu di kasus ini itu bersinergi. Bukan kemudian saling perang opini begitu. Tetapi kami masih ingin memberikan waktu kepada Polresta Padang dan Polda Sumbar untuk membuktikan kredibilitas mereka untuk menangani kasus ini. Sampai saat ini kami ingin melihat sejauh mana ketika kami menerangkan memberikan keterangan-keterangan ini saksi yang sudah kami bawa itu bisa menaikkan kasusnya menjadi sidik begitu. Di kasus-kasus biasa itu sangat gampang begitu. Satu orang saksi sudah yakin dan banyak petunjuk dan langsung dinaikkan. Di kasus Afif Maulana kenapa lama sekali? Harusnya sudah ada gelar perkara saat ini di Polresta Padang dan mengatakan bahwa kasusnya sudah dinaikkan ke penyidikan begitu. Setelah LBH Padang mengungkapkan video yang di-take down oleh akun Samab Tapolda Sumbar, kepolisian Sumatera Barat pun akan mencari tahu mengenai hal itu. Namun hingga saat ini polisi masih mempercayai kesaksian Aditya yang jadi saksi kunci soal keberadaan Afif Maulana pada minggu dini hari 9 Juni lalu. Terkait video yang di-take down, nanti saya cari informasinya. Video yang di-take down. Saya mau perlu dengar ini. Ada video yang di-take down terkait dengan kasus yang ada di Jembatan. Kemudian ketika polisi ini datang, polisi datang mengamankan si Aditya itu, itu dia aja sudah tidak lihat ada Afif. Sudah tidak lihat ada Afif. Jadi sebenarnya dari situ sudah jelas bahwa memang Afif ini memang tidak ketemu dengan polisi. Seketika setelah jatuh. Kalau waktu di jalan ya pasti ketemu. Tapi begitu jatuh, polisi yang mengamankan Aditya itu tidak melihat Afif di mana. Sudah tidak melihat. Kondisinya pada saat mengamankan Aditya, ya Aditya doang. Aditya doang yang ada. Investigasi yang dilakukan LBH Padang terkait video pembubaran rencana tawuran bersumber dari unggahan medsosat sama Ptapolda Sumbar. LBH Padang menyatakan tidak ingin berperang opini dengan polisi dan mendesak Polresta Padang serta Polda Sumbar untuk membuktikan kredibilitas penanganan kasus ini. Pemirsa unjuk rasa masyarakat peduli umat yang protes soal lahan pariwisata untuk pengembang berakhir ricoh. Aksi ini bahkan mengakibatkan gerbang kantor Bupati Lombok Tengah, AMRO. Ratusan orang yang berunjuk rasa di kantor Bupati Lombok Tengah rabu siang berakhir ricoh. Masa memaksa masuk ke dalam areal kantor Bupati Lombok Tengah yang dijaga ketat petugas keamanan. Tak hanya itu, mereka juga merusak gerbang utama kantor Bupati dan terlibat bentrok dengan aparat yang mencoba menertibkan keadaan. Di dalam areal kantor Bupati kembali ricoh, saling dorong, kembali terjadi dengan petugas. Masa yang tergabung dalam masyarakat peduli umat Lombok Tengah ini menuntut pemerintah daerah tegas kepada para pengembang pariwisata. Pasalnya pengembang memagari lahan yang menghalangi akses menuju laut serta parkir perahu warga. Aksi anarkis masa akhirnya bisa dikendalikan setelah Bupati Lombok Tengah lalu Fatul Bahri menemui para pengunjuk rasa. Fatul berjanji akan berdiskusi dengan semua pemangku kebijakan termasuk DPRD dan pemerintah pusat. Pemirsa sebuah mobil berwarna hitam yang diduga milik Ibtur Rudiana terlihat di area parkir Mapolda, Jawa Barat. Rudiana dikabarkan datang ke sana untuk membuat laporan. Sedan hitam dengan plat huruf E yang menandakan dari wilayah Cirebon terlihat sejak pukul 10 Rabu pagi dan baru keluar dari area Mapolda, Jabar sekitar pukul 18 lewat 45 menit melalui pintu belakang dirkrimum Polda, Jabar. Wartawan sempat bertanya pada pengembuni mobil namun yang bersangkutan tidak menjawab soal pertanyaan seputar Rudiana. Saat dihubungi, kuasa hukum Rudiana Elsa Sharif membenarkan kedatangan kliennya ke Mapolda, Jabar untuk membuat laporan. Kabel fiber optik internet memakan korban selengkapnya sesaat lagi tetap di Cakrawala. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya, Doni Permana. Pemirsa, pohon tumbang menimpa satu unit mobil dan warung di Padang, Sumatera Barat. Beruntung seorang balita yang sedang tidur di dalam warung di samping pohon tersebut tak menjadi korban. Pohon jenis akasya dengan diameter satu meter tiba-tiba tumbang dan menimpa jalan kampung sebelah, kampung Beroknipah, kejamatan Padang Barat, Padang, Sumatera Barat. Akibatnya, satu unit mobil ringsak tertimpa pohon. Selain itu, sebuah warung di samping pohon tersebut juga rusak berat. Beruntung, seorang balita yang tidur dalam ayunan kain di dalam warung tak menjadi korban. Tertimpa materi warung meski ia terjatuh dari ayunan kain. Pohon yang tumbuh di samping drainase tersebut bagian akarnya sudah tua dan lapu. Menurut Ketua RTL setempat, kondisi pohon yang tumbang sudah sering dilaporkan karena beberapa kali pengendara tertimpa patahan pohon di lokasi tersebut. Namun laporan mereka ke Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Padang tidak pernah ditanggapi hingga terjadi pohon tumbang hari ini. Kabupaten Sintang, Darurat Sampah. Warga kirip empat dalam truk sampah ke kantor bupati dan Dewan Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sejumlah warga yang kecewa terhadap carut marutnya pengelolaan sampah di Kabupaten Sintang mengirimkan empat truk sampah dan membuangnya di depan kantor bupati dan DPRD Kabupaten Sintang. Kekecewaan masyarakat ini memuncak setelah mereka merasakan bau yang tak sedap dari tumpukan sampah tak terurus di jalanan Kabupaten Sintang seperti di Jalan Lintas Hutan Wisata, Stadion Baning, Pasar Masuka, dan juga Akcaya Jelora. Warga berharap Pemda Sintang sigap dan tidak menyepelekan permasalahan sampah yang semakin banyak di Kabupaten Sintang. Itu kami akan lebih banyak lagi membuang sampahnya di sini biar ini menjadi TPA juga di sini biar Bupati juga tahu kami yang dekat pembuangan sampah di Hutan Wisata juga tidak merasa nyaman dengan bau sampah yang setiap hari kami merasa. Pemirsa akibat kabel milik jaringan internet tergantung rendah di tiang, seorang wanita bernama Rasha Ishani Gayatri, warga Jalan Srikan di Kota Pekan Baru Riau menderita luka robek di leher. Korban pun mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Raisya terjerat kabel fiber optik milik perusahaan Fastnet saat dirinya keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli makanan. Orang tua korban menjelaskan, sebelum kejadian, korban tidak melihat bahwa ada kabel yang melintang di tengah jalan karena kondisi jalan yang sangat gelap. Kabel menjerat leher korban hingga korban jatuh dari motor dan menyebabkan luka serius di bagian lehernya. Akibat jeratan dan gesekan kabel, leher korban robek dari ujung kiri ke kanan. Korban pun langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk kejala di perawatan intensif. Tadi malam itu anak saya sekitar isa ya, sebelum isa lah, sebuah rumah, buah motor, mencana mau beli makanan, makan-makan ringan karena dia untuk bawa ke kantor karena dia makan-makan ringan. Jadi kebetulan pakai motor, dia motor, dia jalan, nah sampai di lokasi kejadian, itu dia tidak melihat ada kabel dari WP ini yang menjuntai melintang di tengah jalan, ke tengah jalan. Jadi kabel itu menjerat lehernya, sampai jatuh dia, sampai buka lehernya. Sementara itu perusahaan Fastnet, pemilik kabel fiber optik dan jaringan internet, langsung mendatangi keluarga dan menyatakan siap bertanggung jawab atas peristiwa yang menimpa korban. Dari pihak kami, pekomitmen tentu saja untuk bertanggung sepenuhnya terhadap segala biaya yang timbul kepada korban, baik itu dari pengobatan rumah sakit maupun pengobatan penguatan lanjutan yang dianjurkan oleh dokter. Pihak perusahaan jaringan internet berjanji akan melakukan evaluasi dan memperbaiki seluruh jaringan kabel fiber optik milik Fastnet agar tidak menimbulkan peristiwa serupa. Pemirsa ratusan warga di syukabumi Jawa Barat terpaksa bertaruh nyawa melintasi jembatan yang rusak parah demi beraktivitas sehari-hari. Tak hanya warga yang melintas, anak-anak sekolah pun terpaksa berjalan menyusuri jembatan dengan kondisi tali sling yang nyaris putus. Dan berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini saya Doni Permana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan wassalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau lewat sini biasanya mau kemana bu? Apa? Kalau lewat sini biasanya ibu mau kemana? Mau ke kebun. Mau ke kebun. Nah terus kan sekarang jembatannya putus. Terus jalannya gelantungan. Takut nggak bu ngelewatin? Aduh, takut banget, terpaksa, air, kadang sini, kadang maksai, mana, kalau, kata kan, kaya jadi terpaksa. Ada jalan lagi nggak, Bu? Ada, jauh. Kalau hujan, gimana? Udah sekolah. Enggak sekolah, berarti libur dulu. Kalau sekarang biasanya suka dijagain nggak sama orang tua atau siapa gitu saat lewat? Enggak. Enggak, ya. Hingga saat ini warga berharap perhatian pemerintah hingga relawan untuk dapat kembali membangun jembatan tersebut. Hingga saat ini warga berharap perhatian pemerintah hingga relawan untuk dapat kembali membangun jembatan tersebut. Hingga saat ini warga berharap perhatian pemerintah hingga relawan.